Komisi 4 meminta Provinsi Kalimantan Utara untuk mengolah secara serius potensi agrobisnis yang sangat menjanjikan. Pengolahan secara serius ini dapat mendatangkan keuntungan ekonomi dan juga mensejahterakan masyarakat setempat. Komisi 4 DPR RI menilai Kalimantan Utara memiliki potensi agrobisnis yang besar dan menjanjikan. Potensi tersebut jika diolah serius akan mampu mendatangkan keuntungan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat setempat. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Herman Kairon menilai potensi yang ada di Kalimantan Utara dengan bentang wilayah yang luas belum sepenuhnya digarap dan dikembangkan dengan baik. Herman mencontohkan kawasan perairan dan kawasan tambak darat jika dikelola dengan baik berpotensi menjadi kawasan budidaya tambak udang terbesar di Indonesia dan sekaligus dapat memberikan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kalimantan Utara. Kawasan perairan dan kawasan tambak darat untuk budidaya tambak ini juga cukup besar. Ada sekitar 190 ribu hektare yang menurut saya ini akan menjadi kekuatan besar dan boleh jadi ini adalah sebagai kawasan tambak budidaya terbesar di Indonesia yang bisa dikembangkan. Dalam pandangan kami semestinya sudah bisa mensejahterakan rakyat di sini. Kalimantan Utara merupakan wilayah perbatasan sehingga perlu diberi perhatian khusus oleh pemerintah pusat sebab sangat rawan terjadinya penyeludupan baik narkoba, senjata, perdagangan manusia, bahkan ilegal logging. Kabupaten Nunukan ini secara geografis itu berbatasan langsung darat maupun perairan dengan Malaysia, juga dengan Filipina. Sehingga sangat rawan terjadi penyeludupan-penyeludupan, baik itu narkoba, baik itu senjata, penyeludupan barang, trafficking. Apabila jebol, maka ini keamanan Indonesia juga ikut terganggu.